face in your face what the hell is going on down there assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses mantap oke guys malam ini saya berjalan-jalan lagi di taman indonesia kaya dulunya itu taman kb di kota semarang ini di jalan menteri super 0 kota semarang sentral java indonesia oke guys ikuti keseruannya untuk malam ini saya jalan-jalan di taman indonesia kaya mantap let's go nah ini guys ini sudah diresmikan sama wali kota semarang Pak Haji Inder di PHJ SE itu diresmikan tanggal 10 October 2018 keren guys keren keren nah ini bisa dilihat guys ini taman tatanan indonesia kaya nah ini ada denahnya ini ada disini nah ini dari panggung bugaya kator buri A yang berjalan pun pinur barat C ya D toilet taman pandawa 5 Sampai pintu timur patung ibu dan anak dan seterusnya ini gerbang ini bisa dilihat di web itu www.indonesiakaya.com nah ini simpel juga guys wah ada orang laki-laki dan perempuan seperti menari atau geraknya senam nah mantap oke guys langsung aja kita jalan-jalan nih ya ini kita menyusuri di pinggiran oke kita lihat dulu kita masuk yang sebelah sini nah ini kita masuk ini sudah masuk ke area taman indonesiakaya nah ini banyak rumput-rumput dan ini di hasil ada pewayangan nah ini kita jalan-jalan guys ini kalau mau santai mau rilek nah ini bisa di tempat ini kalau di kota Semarang nah ini ada tempat-tempat duduknya oke guys nah ini taman ini gak begitu luas banget cuman untuk areanya sangat strategis karena ini juga di tengah kota nah itu banyak juga kalau mau apa namanya melangkan waktu untuk beli jagung bakar tau gimbal nah itu ada berjeje-jejer disitu area jajanan dan nantinya itu untuk kuliner di taman indonesiakaya nah ini seperti ini guys taman kita menyusuri di apa namanya ke arah timur tamannya seperti ini nah ini nanti kita masuk yang paling tengah ini paling kiri seberapa sampingnya jalan nah ini kalau posisinya nah ini kelihatan nanti kita masuk ke sana nah kita kalau untuk apa namanya yang luar kota itu bisa langsung di google map atau apa namanya ancar-ancarnya atau untuk posisinya yang pas itu jalan menteri sepono depannya SMA 1 Semarang berhambitan dengan simpang 5 simpang 5 kota Semarang dan jalan pahlawan sampingnya itu ada gedung gedungnya samping itu gedung gubernuran nah ini simbolnya di simbolnya disini kita bisa lihat disini ada patung kita lihat ini patung tubuh ya disini terterang bisa dilihat ini ada ibu dan anak nah ini guys bisa hebat nah ini namanya taman KB dulunya ini sekarang berganti taman Indonesia kaya kaya nah ini simbol dari taman Indonesia kaya oke kita susuri lagi kita masuk kita susuri yang sebelah kiri kalau dari jalan pahlawan sama simpang 5 nah ini banyak sekali muda mudi warga melangkan waktunya anak-anak itu permain main disini area santai nah beginilah suasananya guys tenang kita langsung ke tengah nah ini ada bondaran disini tempat air tempat airnya ini banyak tongkrongan banyak tongkrongan dan pohon-pohon yang sama lampu-lampu yang menyiasi kehindahan taman Indonesia kaya ini sudah di renovasi sedemakan rupa sama pemerintah kota semarang kalau mau selfie mau foto-foto disini tempatnya ini asik banget termasuk salah satu tempat mencari inspirasi sama nongkrong nah seperti ini guys ini ada tempat apa namanya hallnya hall taman Indonesia kaya keren guys keren keren sayang kalau kesemaran nggak dikunjungin nah ini kita bisa naik aja langsung oke guys ini kebetulan ada pengunjung di taman Indonesia kaya kebetulan ada mbaknya yang lagi nongkrong kita tanya-tanya sebentar selamat malam mbak selamat mbak siapa mbak mbak olia ini mbak olia yang satunya mbak azah mbak azah kebetulan itu masih kuliah atau kira kerja kuliah ya oke ini lagi kuliah meluangkan waktu malamnya seringkali disini mbak baru kali jarang ya jarang ini mbak olia sama mbak azah ya mbak azah ini baru kali ini juga berbundung seperti saya nah ini kesan-kesan dimana dimana tempatnya tenang tempatnya tenang oke terus lebih bersih dari yang lebih bersih dari kalau dulu tangan kb ya ini kesan-kesannya ini tenang nyaman dan bersih sekarang ini ya kita patut bersyukur istilahnya apa namanya diperbaiki oleh pemerintah kota Semarang terus kesan-kesannya apalagi lebih terang lebih terang lebih terang guys nah ini apa namanya kalau yang luar kota mau mampir ke taman kaya Indonesia ya disini tempatnya ini lebih asik kalau untuk apa namanya mbak untuk suasananya suasananya yang lampu-lampu disini lebih asik nyari inspirasi nyari inspirasi ya nyari inspirasi ini pas banget guys oke guys untuk kesan-kesannya dari mbak Aulia sama mbak Asha cukup istilahnya menginspirasi ya semoga untuk apa kita sendiri kalau mau nongkrong kalau mau mencari inspirasi di Semarang tempatnya disini oke guys salam sukses mantap nah ini hallnya taman Indonesia kaya dan ini banyak anak-anak yang main nah ini bisa dilihat seperti ini guys tempatnya sederhana tapi mengandung kesan umpan yang sangat membuat kita itu tertarik dengan keindahannya nah disini sebelah kiri kita susuri aja kalau yang sebelah kiri itu ini posisinya ke jalan mentris penuh nah ini bisa dilihat ini banyak lampu lampu ini banyak yang saya gak mau ganggu karena banyak yang lagi pernostalgia lagi perpacaran lah ini kalau kita lihat nih guys nah ini bentuknya bulat ini kayak apa namanya berbentuk seperti balon atau bola ini ya sih dengan besi-besi ini tatanannya sudah rapi banget lain terang ini apa namanya saya sendiri sebagai warga kota Semarang berterima kasih pada pemerintah kota Semarang yang sudah menata sedemikian rupa taman Indonesia kaya yang dulunya taman KB terkenalnya wah ini luar biasa kota Semarang sudah berkembang pesat semakin maju semakin jaya semakin sukses oke guys untuk jalan-jalan malamnya sekian dulu karena sudah larut malam saya mau kembali ke rumah terima kasih yang sudah like, subscribe dan komen saya akan berikut terima kasih salam sukses mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what the hell is going on down there 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 yang